Hai katanya Nabi satu kata bakal dijadikan satu malaikat tiga kata tiga malah ikan kalau yang diomong ini sering disampaikan kalau yang diomong itu adalah oleh guru ngaji ternyata gurunya enggak banyak nyorotos ngomong Hai nonton ngomong kan tapi ngomongin elmu bukan ngomongin orang nyampein elmu sampai sekalang dua kalam dua kalam itu gitu masuk dari jam 8 sampai jam 10 andai kata dan ada di itu kalimat yang terucap ada bangsa seribu kata mah maka itu di serabu kata bakal dijadikan seribu malah ikan dan seribu malaikat tersebut apakah buat guru ngajinya doang enggak itu bagi yang ngaji seluruhnya pun dapat seribu malaikat terus malaikat tersebut ngapain setelah dijadiin dari satu kalimat tersebut seribu-kalimat seribu malaikat itu malaikat kata-kata nabi yastagfiru malaikat Ya saya sehingga Muhammad ku hampad da'u wa ala ala alai sayidika muhaammal kan wa asarlaya ala ala sayidika Muhammad ku hampad kama asal ayat ala sayidika Al-Fatihah 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 bisa kumpul kembali para merangkak, para berlindung ini. Mudah-mudahan dengan wasilah kita kumpul di hadis ini. Kumpul sama-sama niat menuntut ilmu Allah menjadi sahabat, diampuni dosa-dosa kita, diampuni dosa kedua orang tua kita, di tiga dosa guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita semuanya dikuatkan iman Islam sampai akhir hayat kita, dan kita wafat meninggal dunia dalam keadaan membawa iman Islam pusmul. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan pembahasan, bagaimana biasa kita kirimkan hadiah terlebih dahulu kepada yang telah wafat, para almarhum, almarhumat. Lebih khusus, kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita, Bapak-Ibu kita, guru-guru kita, dan saudara kita, tetap kita. Dan kumnya alih kubur, kaum muslimin muslimat, dimanapun berada. Mudah-mudahan, biar para almarhum, almarhumat, yang telah meninggal dunia, yang telah punya segala rosak, diluaskan kuburnya, dikerahkan kuburnya, dan mudah-mudahan ditempatkan di Rahmatullah s.w.t. di barakati umil quran al-fatiha, Al-Fatihah 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 Melanjutkan pembahasan pengajian yakni perkara-perkara yang abad-tahri di sholat yaitu ada sepuluh sekarang sampai kita ke perkara yang keempat apa itu yang keempat yang nabad-tahri sholat yang keempatnya adalah ngomong sengaja ngomong sengaja yang mana omongannya bukan Al-Quran wadiki omongannya bukan dikir waduai dan omongannya bukan dua jadi dimana ada orang yang ngomong padahal sedang sholat dan omongannya itu sengaja ngomongnya mantap omongannya Tia bukan Al-Quran omongannya yang sengaja Tia bukan dikir omongan yang disengaja Tia bukan dorang jadi kesimpulannya dimana-mana ada barang yang bisa sesuai jadi barang siapa yang sholat kemudian yang diomongnya sengaja ternyata bukan Al-Quran bukan dikir bukan doa maka sholatnya matah beres beres beres-beres aja ngaji kalau saya mah belum ke hati Kak Haji mah begitu yang bagus banget memang ngaji jadi paham-paham pas balik tadi gue menyesal lagi itu lo pengen nanya tadi sama-sama parah lu jadi ngaji yang susah mahamnya jadi ada mantu ada makhung kalau dalam ilmu gilago dalam ilmu manteng di mana ada omongan pasti ada pemahaman contoh ada tulisan gede di area sini dilarang merokok enta namanya mantu tulisan tapi ada makhung pemahaman dalam kalimat itu oh akhirnya berarti di area situ enggak boleh merokok berarti di tembok kenapa sebab tulisannya di mana nah itu enggak banyak akal-akal bener dia enggak merokok di situ mata tapi ada jarak sementer mengelompus baik tiba-tiba ada sarpang di tangkap tiba-tiba terap merokok di sini memang tidak di larang itu baca tidak tulisannya baca apa baca di area sini dilarang merokok yang salah siapa pak saya apa tulisannya saya merokok dimana disitu kamu jarak saya dengan tulisan berapa semeter berarti yang gak boleh merokok dimana situ tembok nah kalau cek cek merokok di situ gak boleh makanya di area sekitar ini kalau sekitar masuk sekitar padahal area juga sekitar itu biasanya yang merokok begitu kita orang 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 jati bandol ada tulisan no smoking merokok artinya mantuk setiap ada omongan pasti ada pemahaman nah mantuknya batal sholat dimana ngomong sengaja ngomong sengaja juga eh kita lagi sholat makan sengaja kita sholat di dalam sholat kita baca quran baca qurannya sengaja di dalam sholat kita baca dikir Allah s.w. Allah lailah etapa sengaja kemudian di dalam sholat baca doa mana baca doa semacam doa kunud atawa tasawud awal etapa sengaja emang etapa batal awas batal juga ngomong sengaja kalau bukan al-quran kalau bukan jikil kalau bukan doa berarti kalau ngomong sengaja yang dibaca al-quran kalau ngomongnya sengaja yang dibaca jikil kalau ngomongnya sengaja yang dibaca doa di dalam sholat kagak 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 kalau sholat baca kurangga sengaja gak bacanya itu ngomong bukan ngomong kagak kita dalam sholat baca jikil baca jikil mana mana diantaranya subhanallah Allah Allah akbar atau kita baca la ilaha illallah Allah akbar kita ngomong sengaja ngomongnya gak bakal sebab kalau dikirmat tidak membatalkan sholat mana lagi ngadoa lagi sholat minta Allah minta setelah sholat sebelum amin batal gak batal sengaja 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 juga kalau bukan Tuhan makanya alam yajib bakal dibahas nanti di depan makanya ngaji belum beres makanya ngaji kalau ini ngaji kita kurutan gak ngaji sekali rugi sebenarnya rugi ini bapak ngaji nih ibu ngaji ini gambar pembatalan kemudian besok ngaji eh kelewat kelewat apalagi pembahasan makunya belum beres dan etam makanya kita kebanyakan masuk ke neraka aku gara-gara etam melewati ngaji melewati ngaji maksudnya pelebah kita melakukan ibadah ternyata gak akur sama syariat peda kita gak tahu dan gak taunya sengaja gak ngajinya tangga ngajinya dorata jadi kita mengibadah kadang ada di salah melulu kita ibadah banyak salahnya dan salahnya ternyata dia gak ngaji tuh salahnya dosa gak ngajinya dorata apa penanya dosa dorata Allah jadi kita jangan gede pala baru dipambil ustaz berpot dari ngaji enggak kok apa tuh ya ini ngaji mas ustaz kaga saya malurah omol lura omol ngaji tolol artinya kita mah semuanya pengen beres dibag dibag berarti beres ibadah kuduk burung ngaji cacat yang ngaji baik lupa muru oh oh hidup mah jangan disepele sepele kayak ngaji jangan gampang gampang nanti udah mati baru tau loh nanti kalau udah mati sekarang enggak biasa aja itu enggak mati kali itu itu yang mati enggak balik lagi pada betak tau betaknya emang dicancang rumah saya ada yang pengen balik lagi tadi kuburan ampun ampun kita lewat koper benda baru senyih senyap kalau malam bahkan kita takut adem 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 bukan berarti adem yang di alih kumpurnya pada tengah makanya siapa yang tahu cuma makhluk Allah selain jin dan manusia makanya ketika ada orang yang masuk ke alam barzah disiksa disiksa nyata satu dengan sahabat meninggalkan ibadah kadang orang tersebut ibadah tapi hakikat yang gak ibadah ini yang ngeri santan Allah udah merasa pengibadah padahal ternyata 0 nah ulubillah ini nah kita bicara disono disini makita jalan juga bukan tulang pinggang lagi tulang bunda jalan juga bukan langkah lagi udah egang ngerasa aman baik padahal bisa jadi ketika di alam barzah ternyata etak menjadi siksa kesiksa ibadah ibadah susah makanya alhamdulillah kita masih mau sebagi antara yang bakal selamat daripada sisa guru ahli majlis ilmu amin ya robal tinggal tanya awal kita ini sudah jadi ahli majlis apa belum tanya awak awak kita tanya ini sudah jadi ahli majlis mana saya mengajir di sono saya menjadi ahli majlis kenapa sebab di sono saya terus pengajian dan saya sama gurunya sudah kenal bahkan sudah di aku jadi murid bahkan yang menempati dulu saya enggak berani sebab saya dianggapnya sudah menjadi tunggu disitu berarti kan sudah ahli majlis nah dimanapun setelah jadi ahli majlis ma etan hati malekat yang manapun etan bakal bersaksi bahwa orang tersebut walaupun bodoh udah bahasa penghabisan walaupun ibadahnya kagak ketemu khusus tuh udah penghabisan walaupun hidupnya melarap udah melarap bantan ah tapi ternyata dia ahli majlis itu malaikat ribuan malaikat bakal memohonkan ampunan dosa bagi hamba Allah tersebut kok minta ampunan dosa jam model mubodoh mablepotan dosa pasti pasti punya dosa pasti punya dosa dengan dosa tersebut sudah dijamin bakal diampuni oleh Allah karena yang ngadoa bukan model kita dewe kalau kita ngadoa ke Allah langsung dijawab bangga wala ibadah kita membanyakan dosa sama bener Allah rasa ketika ahli ngajiman elta malaikat bakal mohon ampunan alhamdul sudah makanya dari mana dalilnya pak rebuan malaikat memohonkan ampunan dosa bagi orang yang ahli majis ilmu jawabnya kanjeng nabinya ngomong kanjeng nabi kata kanjeng nabi siapa orang yang berangkat menuntut ilmu kemudian duduk di majis ilmu tersebut kemudian yang ngajar ilmunya nyampain ilmu tak yang duduk di majis taklim tersebut dia mengasa ukur ngadanya doa ngedengerin doa itu juga kadang mulutnya yang mengeng nyom ada yang ngenyom kena asem mengerong lupus ngebagi-bagi tolong yang ngerong sama terus etak apa katakannya nabi etak gurunya ngomong nyampein ilmu babun atau apaslun ini satu pasal berapa kata ini satu satu dua pasal ini satu pasal itu sudah tiga kata katakannya nabi satu kata bakal dijadikan satu malingkan tiga kata tiga malah ikan kalau yang diomong ini sering disampaikan kalau yang diomong itu adalah oleh guru ngajis ternyata gurunya enggak banyak nyerontos ngomong nyerontos ngomong tapi ngomongin ilmu bukan ngomongin orang nyampein ilmu sampai sekalam dua kalam dua kalam masuk dari jam 8 sampai jam 10 andai kata dan itu kalimat yang terucap ada bangsa seribu kata maka itu seribu kata bakal dijadikan seribu malah ikan dan seribu malaikat tersebut apakah buat guru ngajinya doang enggak itu bagi yang ngaji seluruhnya pun dapat seribu malaikat terus malaikat tersebut ngapain setelah dijadiin dari satu kalimat tersebut seribu kalimat seribu malaikat itu malaikat ketatanya nabi yastafiruna li'alimihi walitalami itu bakal memohonkan ampunan untuk yang ngajarnya dan juga yang pada datang menjadi ahli majisnya sampai kapan ngadoanya ilayau mil kiamat sampai hari kiamat itu yang seribu malaikat ngadoa sampai kiamat kita masih hidup sudah dapat ampunan dosa kita tidur tidak ingat kemudian kita makan kita semua ibadah pun tidak ingat ke Allah tapi ternyata yang ahli madisma sudah ada yang memohonkan ampunan dosanya siapa malam itu satu kali ngaji besok yang ngaji lagi masya Allah eh tak malaikat yang kemarin seribu malaikat ongkoh sama sampai hari kiamat eh besok ngaji lagi ternyata gurunya ngajinya makin lama juga jeng masya Allah itu yang ngaji dari duduk hape belonjor dari melek hape merem lagi hape melek lagi kata dia kemala ngaji masya Allah ternyata omongan gurunya eh tiga ribu hata berarti untung gak tuh yang ngaji dari belonjor sampai merem sampai ngolor lagi sampai bangun lagi untung ada doha tiga ribu malah buat dia buat yang lain buat yang sampingnya temennya seterusnya seluruh ahli majlis bahkan semuanya pun itu dapat permohonan ampun pertanyaannya bagaimana kalau orang tersebut ahli majlis sampai mati coba coba ya makanya kita maniatin ngaruh masa waktu masih mudah kagak mondok emang bapaknya juga kagak mondok emang kongnya juga kagak mondok emang huyutnya pupinya purur tempat panah jangkau orangnya pun emang kagak mondok emang bukan turun ibadah jangan los wak kutu diukur sesuai kadar kemampuan kita ngajinya bosan saya mengajinya sampai tengah sembilan tengah sembilan saya tengah sembilan kagak bapak saya mengajinya mulai tengah itu sih saya dapat malekat yang tadi apa enggak nah itu yang ngajinya berrek enggak enggak kesempurna maaf ini mas bapak yang nanya tadi lewat disini banyak yang separoh ada separoh dia nanya gue dapet gagah sih tadi lagi nyampain lagi kenyapain lagi cerita yang datangnya separoh itu seukur kalam yang didengar kalau ternyata gurunya ngaji sejam setengah dia seukur setengah jam berapa kata yang dia dengar dari gurunya itu itulah jadi malekat yang artinya yang ngaji untung untung aja yang penting dengar bacaan guru yang masyarakat kuping saya mampu dengar tetep gurunya ngomong enggak pakai kalau punya temen budek ajak aja ngaji tidak bergajaran malekat masyarakat dari macul laki lop orang bertawa di lirong ya Allah baliklah jadi etak makanya mudah-mudahan kita semuanya jadi ahli majis kita diberikan tau fact hidayah oleh Allah mau tutup di majis sampai akhir hayat kita amin ya robal alamin tak jadi batal kalau ngomong sengaja mah selain Al-Quran selain dikir selain doa bagaimana kalau ngomongnya etadalah dengan seukur dua huruf yang terucap ngomong ngomong sengaja selain Al-Quran Awas tadi sudah pahamin selain Al-Quran selain jikir selain doa hari di Al-Quran makan banyak kalam hurufnya kemudian hari doa banyak hurufnya kemudian pun doa banyak hurufnya etak walaupun banyak hurufnya diomong sengaja tapi awas kalau ngomong sengaja selain yang tadi tiga itu walaupun bihar faimi walaupun yang keluar dari misalnya itu dengan seukur dua huruf tetap gugungnya batal mana contohnya dua huruf yang bisa ngabatalin sholat yaitu orang yang ngomong dua hurufnya yang dua huruf punya makna jadi dua huruf yang diomong sengaja pun juga punya makna kayak misalnya ngomong ah ah i u berapa huruf ah berapa huruf i berapa huruf u berapa huruf nah kita dua huruf awas ngomong ah ngomong i ngomong u etak ketika sengaja ngomongnya itu bukan al-hurat itu bukan jikir itu bukan doa batal 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 bagaimana kalau ternyata ngomong jangan seukur sehuruf doang ini dua huruf tadi batal bagaimana ini ternyata satu huruf yang keluar sengaja teruncap itu juga sama wala 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 harfin mu fimin walaupun neta ngomong sengajanya dengan satu huruf yang memberikan paham artinya satu huruf punya paham makna model mana satu ngomong ngomong lafad ki bas arab ki pakai kok kasroh ki lagi sholat ki imam imam lagi baca surat eh di samping kan ki terutemunya apa dalam manti ki awasta ngomong ki walaupun itu yang ngomongnya kagak mondok kan kalau yang mondok maki itu punya makna mana paham apa ki itu mananya jagalah oleh kamu nah ki itu filamer kalau aslinya adalah itu sulasi sulasi mudjar bang nyabak sulasi selain bab kedua wako yaki kwi koyatan bawa wakin padahal kamu kong kik kik asalnya mah kik ada yang asalnya lagi iki asalnya lagi iwki alawas ini impil kalau yang ngaji ngelak kik aslo kik aslo iki aslo imki olah di impil elala kolab hadap kolab hadap masono burung ngaji burung ngondok nah etah maksudnya kik itu punya mana wikoyah masdar minal wikoyah sebab etah kik punya makna menjaga artinya dari mana mustadnya wikoyah masdarnya aliki sigotnya sigotnya fiil amr ngomong kik etah walaupun suruh batal solat batal solat udah jangan jangan bercanda solat nah satu mana lagi satu rupiah mempunyai manapun juga ngebatalin solat seperti ngomong pakai ayin ayin kasroh i apa imam lagi baca suruh misalnya bismillahirrahmanirrahim kata dia baca suaranya lama mungkin iseng kalimatah pas baca daimamnya sabih ismar fiqal a'ala alladhi khalaq fasa mua kata mamun dia bagus suara menyalah buah manas tak awas ternyata dia ma'iseng ngomong i ngomong i ngomong i doang i satu huruf tak itu bagaimana sama i juga adalah harfin mukhimin satu huruf punya makna sebab i itu maknanya adalah itu ayah arti apa i itu punya makna wadahin oleh kamu wadahin apa wadahin wadahin kusia tempatin sama lo jadi kuda ada wadah tetap tetap tempat ini bahasanya asalnya i as buluh i wain dina wak ya i wihaya etam maknanya wadah tempat et bakal mana lagi yang gak boleh adalah tuh pakai huruf vaka sopi abangnya vik vik lagi dengerin suntuk begitu kan yang suntuk makanan iseng pak imam lagi baca vik 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 tapi etal ada mananya gak ada vik itu sama pil amr minal wafa murpasdannya adalah wifaan wifaan itu mananya memenuhi berarti pil amr asalnya vik asalnya pisang i vik asalnya pisang di adalah iu vik wafa yavi wifahan tak etam mananya memenuhi itu pun sama walaupun ngomong satu vik doang batal ih yang ngomong ini gak monok justru yang ngomong 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 kik doang batal ngomong ik doang batal ngomong vik doang batal coba ngomong apalagi kita sengaja dalam soal makanya hati-hati ngolot ketika sholak di luar sholak ngomong bebas asal bener bukan di bebas gak berusul oh jadi batal walaupun seorang batal kaki minal wik kaya di mustak lapat ki dari lapat wik kaya mananya ngaraksa om ad-din atawa memanjang kan mat pada harfin setelah nya atau satu huruf dengan dibaca panjang contoh ngomong A kalau ngomong A doang enggak bagi sholat enggak sebab alih patah satu huruf eh sama enggak ada maknanya tapi kalau bacanya panjang patah sebab gue jadi mat bacaan sholat bacaan lagi sholat mi bacaan lagi sholat mu bacaan sebab etak ada baca panjang dimana panjang bacaan bunyi buruk berarti nanda gemat tak gemat etak jadinya buruknya dua ngomong alih patah satu huruf dibaca satu huruf itu hukumnya bukan mat berarti hukumnya kalau dalam sholat kata bata tapi kalau misalnya alih patah alih alih patah a hanya udah buruk matnya alih jadi bata mbak doma bu bu gak bakal bu tapi kalau dipanyangin bu berarti bawah sukun doma bu matkori bagaimana kalau mat aridli sukun homo bu nongkarka aduh awas madatin badaharfin batal ngomong manjangin setelah sahurup pun batal batal tapi apakah semuanya itu batal orang yang ngomong sengaja awas batal juga disini tidak ada unsur paksaan atau memang tidak ada unsur yang lain nanti bakal dibahas di depan baki depan itu nanti ada orang lehernya nampe oleh rehat kemudian udah gak ketahan pengen ngadehem hari ngadehem kan keluar huruf itu kan udah 3 huruf batal apa enggak entah sampai kemudian lagi shalat kemudian ini tenggorokan katel baik pengen batuk 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 dan batuk yang kerasa keluar huruf kan batuk ada suara berarti ada huruf nah dimana batuk pasti ada dua huruf atau lebih batal apa enggak nah awas batal yang sengaja seburuk atau dua huruf dua huruf walaupun enggak punya makna satu huruf yang punya makna itu membatalkan so kalau satu huruf enggak punya mana kagak tapi satu huruf kalau dipanjangin pakai huruf man bakal waktu enggak punya mana nah sekarang ada orang ternyata dia mah dipaksa dipaksa lagi sholat suruh ngomong suruh ngomong jahit lagi sholat lagi sholat maka ketahuan sholatnya husu kemudian ada jawara ini manjurah kitab makanya kita maksud ada surah jadi jahit sholatnya husu dia kemudian ada jawara maka jawaranya bukan jawara tengih jawara beneran mana jawab beneran jawab beneran enggak boleh melihat perawan lewat langsung diangkat roknya diprosotin selananya langsung dimasukin barangnya kita jawara bener kalau jawara tengih mangan sesuai doang halo cewek giliran ada bininya utuh jawara tengih teman nah ini jawara bener bahkan dia maka lo ada bawa bawa nyoren nyoren golok siapa yang merani ngelawan dia langsung dipotong ditebas lehernya dan bukan katanya namanya siapa itu jawara namanya junaidi waduh nah maka ini jadz lagi sholat Allah akbar tiba-tiba ini jawara junaidi datang di depan saya sambil golok kata junaidi jad sholat jangan khusus nih tau ini apa ini lebih sholat terjadi gak mungkin yang ngomong gue mau ngomong lagi sholat ini apa jad ayo ngomong hati lu kata jawara dia maya ini apa ini ayo jad makin tuduk aja ema ema jawara dikeplak ini apa ini maka ning jad ma si junaidi kalau ngomong tebas bakal ditebas beneran etaj lu ngejawab sekali lagi gue tanya leher lu ngegelinding urusan akhirnya jad terpaksa ngomong apa ini ayo gue pengen lu kejawab doang enggak gue ngapain tapi kalau ngejawab makanya dalam hati makanya disini udah kebukti dia manca warangnya eh kemudian ayo sekali lagi apa ini jad jad pun terpaksa ngomong di luar sholat golok golok ngomong Zaytad etakan golok bukan Al-Quran golok bukan jikir golok juga bukan doa tapi itu Zayt dipaksa suruh ngomong pertanyaannya tuh itu kan gak sengaja ngomongnya awal dipaksa batal apa enggak wadah kola fikala milmuson ni malau ukriha alal kalam sama hukumnya orang yang ngomongnya walaupun gak sengaja andai kata dipaksa kayak aja yang tadi disuruh ngomong golok ngomong ngandipaksa gak sengaja tetap batal 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 dipaksa batal atau komo se nah capat ngaji sampai di situ cakap pembahasan kue kalau disidangin keluarin aja ini beneran di situ saya hatal ngomong ngomong nah wajabah ada wajabah ini mah bagaimana wah jangan saya mah jadi anak gak bisa ngelawan sama orang tua saya mah kalau dipanggil sama ibu saya saya mah langsung nyaut labai gitu enggak dipanggil sama bapak bayi asalnya mah labai kaya abis kalau bapaknya, kalau ibunya jahit labai kaya ummi orang betawi diringkes potong letter jahit baik tuh apa jawabnya baik panjangnya malabai kaya ummi kalau manya yang manggil kalau bapaknya labai kaya abis karena orang gue tau ya maribat begitu udah langsung aja manya manggil jahit baik jahit baik 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 masih menik ada baik ada B-A-I-K ini mah B-E-K baik B babanya manggil B temennya bapak-baik 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 itu back-back anggil sudah buah apa namanya nyawuk panggilan orang tua emang tak apa-apa tahu jadi marhaban bapak-baik jadi saya bahagia seneng makanya saya bahagia seneng dipanggil emang saya apa bahagia seneng dipanggil bapak itu mananya lah baik asalnya marhaban di abmi marhaban di abmi nah ini jahit lagi sholat anak yang berbakti ke orang tua kemudian jahit lagi sholat lagi sholat 5 jahit sholat johor padu dapet dorongkan lagi nah tiba-tiba emang manggil jahit ini si jahit menjawab pertanyaan emangnya cuma ngomong baik dengan jahit ngomong baiknya tersebut lagi sholat batal apa enggak sedangkan menjawab pertanyaan orang tua panggilan orang tua wajib sholat wajib kagak ngomong sengaja pegeruh namanya taat sama orang tua wajib dipanggil sama orang tua wajib ngejawab sedangkan jahit sedang sholat lagi sholat mati larang ngomong sedangkan jahit lagi sholat dipanggil emaknya tak jawab apa jangan eh ternyata jahit ngejawab pertanyaan emaknya kata jahit baik tak ngomong jawaban daripada orang tua jahit ngejawab pertanyaan atau panggilan emaknya kita kita dalam sholat batal apa enggak sama kita atau ada orang jahit misalnya lagi sholat kemudian dipanggil emaknya ngejawab ngejawab baik doang tak segitu doang kita enggak dimaksud kita emak ngejawab pertama panggil orang tua kita penuh di luar sholat nah pernah di dalam sholat walaupun emak ngejawab adalah bentuk baktik orang tua tapi ketika sholat mah tetap hukumnya batal hukumnya batal ngomong sengaja dipaksa sama batal kemudian ngejawab daripada panggilan orang tua pun batal nah tinggal bagaimana satu orang yang ngomongnya ketelanjuran lagi sholat iya kenambu tua iya kemana adinya kan kudunya mak iya kanas eh ini maka ketelanjuran ngomong iya kenambu tua iya kemana kemana iya 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 terus sholat iya kenambu tua iya ngancuk ketelanjuran ngomong ada orang latah 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 pun ketelanjuran kan kalau misalnya ibu-ibu emang suka ngomong barang lakinya latah jelek ngomongannya ekon 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 kemudian lagi sholat kemudian lagi sholat ada cencurut ngerajam kakinya kaget kemudian kaget latah ketelanjuran ngomong ekon 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 pertanyaannya ngomong ketelanjuran begitu batal apa enggak awas wakoro jabil amdi man sabak kolisanu cuma ini mah kayaknya kemis depan jadi insyaallah nanti mah komplek ketika imam apa bacaan salah kita nerusin bacaan itu kan kita ngomong di luar dari para bacaan kita ngebilangi imam baca kurhan atau baca nikir ngebilangi imam kayak ngomong subaha nah waktu ngomong subhanallah batal apa enggak itu insyaallah pertemuan yang akan datang kita beres kita beres beres saya kira beres malam ini enggak jauhnya kecepetan jalannya jauhnya jauhnya aduh udah nama laun baik jauhnya kunau cepet jauhnya jauhnya orang citorek ngomong begitu dan suka dagang suka dilanggarin ngomong kita emangnya dari mana berangkatnya saya dari Jakarta terus mampir kemana kesini kesini kemana deh rencana mereka gitu terhadap orang padu mengomong jadi insyaallah kita lanjut pembahasan tentang ngomong bagaimana ngomong sengaja kan tadi batal ini ngomong sengaja kayaknya ketelanjuran kain latahan kain membangkis kain bantu kain hambo ingat apa namanya angong kita akan keluar suara 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 model gitu batal atau enggak insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang yang kuat koraja wallah alam halau hunh hunh halau ilar ilan lantas mga lantas wahad aga inni kontro min Allah di mim tas saja menang la mu wa janjai la mu Terima kasih telah menonton